Intro Inilah kisah anak-anak pelosok yang bermimpi menjadi penghafal Al-Quran Mereka adalah anak-anak dari kampung Quran Melempuh yang terletak di desa Obel-Obel Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tengah Barat Intro Tanah kelahiran mereka pernah diguncang kempah pada 2018 lalu Gempa dasyat itu meluluh lantahkan rumah-rumah warga Tak terkecuali tempat tinggal mereka Bersama lasnas PPPA Darul Quran, Kisun Melempuh mulai bangkit Didirikanlah kampung Quran Melempuh dengan harapan agar gelap melahirkan generasi penghafal Al-Quran Asa mereka memang hampir sirna, tetapi kini kembali membara Seperti semangat Agim, ia adalah seorang anak nelayan Usianya kini 17 tahun Setiap hari, pemilik nama lengkap Abdullah Hakim Nastiar itu membantu ayahnya mencari ikan di laut Sore harinya, ia sempatkan untuk menghafal Al-Quran Semua itu ia lakukan demi cita-citanya menjadi pendakwa Tak kalah heroik dari Agim Saat Datut Darain atau kerap dipanggil Adah adalah anak lusun melempuh yang ingin jadi Hafizah Keseharian gadis 16 tahun itu adalah membantu ibunya menjaga warung dan mematik buah mede untuk kemudian menjualnya ke pengapun Menghafal Al-Quran dan membantu orang tua adalah prioritas Adah Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyemangatkan diri untuk menghafal Al-Quran Ada juga Maria Anum, gadis 15 tahun ini sering disapa Anum Sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya, Anum seringkali membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar di hutan Selain digunakan untuk memasak, kayu-kayu itu juga dijual ke pasar Alhamdulillah, kini perjuangan mereka berbuah manis Ketiganya mendapatkan beasiswa di pesantren Hafiz Darul Quran tak khusus Menghafal Al-Quran yang dulu hanya sebatas mimpi, akhirnya kini terwujud Tak hanya mereka, tapi orang tua, keluarga, saudara, hingga tetangga pun bersyukur menyambut kabar baik itu Meninggalkan orang tua dan kampung halaman memang pengalaman pertama bagi mereka Akan tetapi, demi meraih cita-cita mulia menjadi penghafal Al-Quran, semua itu mereka lakukan Berjuanglah Agim, Adah, dan Anum Semoga Allah memudahkan langkah kalian Kedermawanan para donatur telah membuat mimpian pelosok menjadi nyata Terima kasih sahabat Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah Selamat Hari Santri Terima kasih